Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang berkaitan dengan abnormal. Jadi psikologi abnormal itu tadi ilmu yang mempelajari perilaku abnormal atau menyimpang. Sementara perilaku abnormal itu adalah kondisi yang menjelaskan perilaku, yang kemudian setelah itu pikiran, dan perasaan yang mengalami gangguan. Ada tiga, pikiran, perasaan, perilaku, yang mengalami gangguan atau disebut juga dengan disorder. Atau perilaku, pikiran, dan perasaan itu mengalami yang namanya disease, itu terjangkit penyakit. Jadi ada tiga komponen dalam diri kita itu, pikiran, perasaan, perilaku, di mana dia ada dua yang menjadi di kategori perilaku abnormal itu. Dia disorder, gangguan, atau dia sudah masuk kepada penyakit. Jadi kalau ada gangguan, disorder, kalau ada penyakit, sudah disease dia. Sudah jadi penyakit mental, dia itu disease. Kalau ada gangguan, masih belum sampai pada penyakit dia. Apa ciri-ciri perilaku orang yang mengalami abnormal itu? Nah, maka ciri pertama itu adalah is typical, unusual. Perlakunya, pikirannya, perasaannya itu tidak seperti pada umumnya. Unusual itu adalah perilaku di mana perilakunya tidak pada umumnya orang-orang seusia dia, seumuran, atau mungkin normal masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga perilakunya yang tidak biasanya itu, itu dirumkan etipikal tadi itu adalah orang-orang yang mengalami yang tadi saya sebut apa? Disorder atau disease. Nah, contoh, anak-anak umur tiga tahun, harusnya dia sudah pandai ngomong, harusnya sudah pandai berjalan. Tetapi anak seusianya sudah pandai jalan, sudah pandai ngomong. Tetapi kenapa dia tidak ngomong? Tidak bisa jalan. Arti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, contoh ya. Kemudian setiap kita, contoh kemarin lagi, satu perilaku seorang artis di Jakarta pakai bikini. Perlakunya tidak biasa. Kenapa? Karena perilaku orang di Jakarta kan pakai baju, pakai cat bagus, nutup aura. Tiba-tiba dia pakai bikini di tengah-tengah ibu kota. Nah, itu kan perilaku-perilaku yang unusual. Atau mungkin lagi kuliah sekarang, tiba-tiba terlihat ini ketawa-ketawa sendiri. Padahal orang lagi serius dengerin Bapak. Nah, artinya apa? Dia perilakunya unusual. Perlakunya itu tidak pada umumnya. Tidak pada kebanyakan orang yang pada umumnya. Apakah itu pikirannya tadi ya? Perlakunya? Atau mungkin pikiran? Awas, ada ini loh. Ada harimau. Padahal biasa-biasa saja pikirannya itu sudah termasuk, aku ini adalah presiden. Aku ini adalah presiden. Aku adalah guru bahasa Inggris. Kalau kalian pergi ke rumah sakit jiwa, kita akan menemukan orang-orang yang pikirannya itu namanya waham. Berhalusinasi dia tentang dirinya. Waham kebesaran. Seolah dia hebat. Seolah dia ini. Pikirannya itu dibawakan pikiran. Atau ada suara-suara yang didengar oleh dia. Itu pikiran. Atau perasaannya. Perasaan yang tidak biasa. Itu disebut dengan is as typical unusual. Perasaannya. Tiba-tiba nangis. Padahal tidak ada apa-apa. Dia duduk sendiri saja. Itu kondisi-kondisi orang yang dikatakan dia mengalami sebuah disorder atau disease. Katagorinya itu. Atau yang kedua. Dia disturbing. Disturbing itu apa? Dia mengganggu. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, disturbing itu mengganggu. Don't disturb me. Jangan ganggu saya. Artinya apa? Violate social norm. Menantang. Melawan. Terhadap norma-norma sosial. Sehingga orang-orang yang tadi melanggaru, norma-norma sosial yang sudah dibentuk tadi. Itu yang disebut dengan orang-orang yang ciri-ciri sederhana, perilaku abnormal itu mengalami yang namanya sebuah proses gangguan. Disturbing. Dia mengganggu. Ada norma yang sudah ditentukan oleh satu kelompok. Masyarakat. Contoh, masuk ke uwir harus pakai jilbab. Pakai yang muslimah. Tiba-tiba dia datang pakai uwir pakai tank top. Kira-kira orang akan mengatakan dia apa? Dia akan mengatakan orang dia ada gangguan. Dia akan disebut ada penyakit. Kayak orang gila. Dia kadang-kadang tidak pakai celana. Tidak pakai mandi. Tidak pakai gosok gigi. Makan-makan di ini. Bekas-bekas orang di tong sampah. Itu disebut perilakunya itu tidak sesuai dengan norma-norma. Maka dia mengalami sebuah gangguan. Itu namanya gangguan psikologis. Disebut gangguan. Disorder. Atau kalau sudah akut dia penyakitnya. Itu disebut dengan disease. Disease itu artinya sudah menjadi sebuah yang namanya penyakit. Mental. Disturbing. Menentang atau melawan, mengganggu norma-norma yang namanya norma sosial. Artinya ada aturan, tapi aturannya itu dilanggar. Kayak anak kos. Pulang harus jam 9 ke pagar ditutup. Tapi di jam 12 jam 4 pagi baru datang. Ke kos. Kenapa? Karena kerjanya tidak boleh masukkan laki-laki ke dalam kamar. Dia akan lakukan. Maka di arah-arah ditangkap atau di apanya orang. Itu contohnya orang-orang yang melanggar norma-norma sosial. Sehingga norma itu dilawannya. Ditentangnya. Tidak sesuai dengan. Kemudian yang namanya sebuah gangguan-gangguan tadi. Karena dia perilakunya, pikirannya, tindakannya, perasaannya tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi nilai atau norma yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Maka dia disebut ada gejala atau ciri-ciri dia mengalami yang namanya gangguan. Oke, paham ya? Kalau ditanya, apa ciri orang yang mengalami gangguan? Unusual. Kemudian yang kedua, dia mal disturbing atau disebut juga violent social norm. Violent social norm. Dia akan melanggar dan tidak mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Sehingga dia dikatakan perilakunya itu abnormal. Itu ciri pertama. Ciri kedua. Unusual atau disebut dengan etifical. Perilakunya tidak sesuai. Kemudian ada violent social norm. Menentang dan tidak mau mengikuti norma aturan yang sudah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ciri sederhana perilaku orang yang mengalami abnormal itu dia maladaptif. Oke, atau disebabkan sebuah kondisi stres yang signifikan yang ada di dalam diri seseorang itu. Sehingga kondisi yang seperti inilah yang akan mempengaruhi seseorang tadi mengalami yang namanya satu gangguan tadi. Nah, sehingga kondisi yang stres, kemudian kondisi yang tertekan, sehingga kondisi yang seperti ini itu mempengaruhi kepada perilakunya. Nah, sehingga perilakunya itu akan menjadi terganggu. Perasaannya itu akan terganggu. Nah, sehingga kita paham bahwa maladaptif itu adalah perilaku yang menyebabkan individu bersangkutan itu mengalami masalah penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri yang terhambat itu sangat diakibatkan oleh kondisi-kondisi dia yang dalam kondisi stres tadi. Disebabkan itu apa? Karena individu itu tidak mampu memenuhi tuntutan lingkungannya tadi. Itu yang disebut dengan maladaptif itu. Maladaptif tadi itu adalah satu kondisi di mana individu tadi itu tidak mampu menyesuaikan diri. Tergantung dari kondisi. Kenapa? Karena significant distress. Significant distress. Nah, kemudian karena dia tidak mampu untuk menyesuaikan diri, dan kemudian pada kondisi seperti itu dia mempunyai sebuah tekanan-tekanan emosi, tekanan-tekanan perasaan, perilaku, dan pikiran. Sehingga perilakunya itu tidak mampu dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Orang ada stimulusnya, orang lucu, santai saja, diam saja. Ada film yang ditonton bersama-sama, orang ketawa-tawa, dia malah nangis. Kita tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, itu disebut dengan maladaptif. Kemampuan untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan, beradaptasi. Kenapa? Karena dia tertekan. Distress. Distress itu kan satu kondisi di mana emosi, pikiran, perasaannya itu tertekan. Nah, stress orang bilang. Sehingga stress itulah akhirnya dia tidak mampu untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilakunya itu sesuai dengan tataran yang normal. Seperti orang normal. Sehingga dia sibuk dengan dunianya sendiri. Sibuk dengan apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakan, apa yang diperlakunya. Sehingga terjadi gangguan. Gangguan itulah yang disebut maladaptif. Ketidakmampuan dia itu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan tadi. Karena apa tadi? Karena perasaannya terganggu, pikirannya terjadi gangguan, kemudian perilakunya sudah mengalami yang tadi, disorder sama disease. Nah, sehingga dia tidak mampu mengontrol emosinya lagi, tidak mampu mengontrol pikirannya lagi. Karena apa? Karena disebabkan terlalu banyaknya tekanan-tekanan, terlalu banyaknya masalah-masalah kehidupan yang dihadapi. Nah, sehingga muncullah gangguan, muncullah penyakit gitu ya. Maka ciri yang keempat, paham sampai di sini ya. Maka ciri yang keempat adalah to demonstrate a faulty perception of reality. Oke. Menunjukkan sebuah persepsi yang salah terhadap sebuah realitas. Ini suara siapa nih? Oke. Tolong yang punya suara, di-mute kan dulu. Biar teman-temannya tidak terganggu. Ya, harusnya Bapak yang ini-nya akhirnya. Nah. Sorry, yang tadi ribut-ribut. Bapak mute ya. Biar tidak mengganggu. Nah, jadi orang-orang yang mengalami gejala-gejala gangguan psikologis atau abnormal itu, dia akan menunjukkan, demonstrate itu kan menunjukkan, menunjukkan persepsi tentang realita yang salah. Faulty ya, salah kan. Perception of reality itu memahami realita. Itulah kamu menyalahkan keluar. Menyalahkan, mempersepsikan realita hidupnya itu dengan salah. Itulah kenapa aku dilahirkan dengan ibu yang miskin. Kalau enggak, aku enggak kayak gini. Itulah aku dilahirkan dengan Bapak yang tidak berpendidikan. Kalau enggak, aku enggak akan kayak gini. Artinya apa? Dia memandang realita itu adalah sesuatu hal yang membuat dia itu menjadi seperti sekarang. Akhirnya realita itulah yang disalahkannya. Bukan melihat permasalahan yang dihadapinya itu. Tapi dia menyalahkan realita yang ada. Itulah dunia ini kejam. Dunia ini kejam. Allah itu enggak adil. Tuhan itu enggak adil. Artinya dia menyalahkan sesuatu yang dihadapi. Tidak berpikir, tidak merasa, tidak bertindak sesuai dengan apa masalahnya. Apa realitanya. Kenapa begini? Dia tidak mencoba untuk mencari apa masalah itu dan mencoba menyelesaikan. Tapi dia menyalahkan realita itu. Kenapa aku begini? Itulah karena aku dilahirkan dengan orang tua yang semiskin. Kenapa aku begini? Itulah karena dia itu ini. Dia nyalahkan realita. Persepsinya tentang dunia itu salah. Sehingga orang-orang yang pada kondisi yang abnormal itu, dia perilakunya, perasaannya, pikirannya itu selalu memandang realita itu, mempersepsikan realita itu adalah satu hal yang salah. Nah, sehingga kondisi inilah yang akan menjadi sebuah gangguan yang akan menjadi penyakit bagi diri seseorang tadi. Oke, paham ya? Oke, sekarang itu gejalanya. Maka dalam psikologi, untuk melihat, tadi kan cirinya ya, untuk melihat orang itu, di buku ini juga ada, di Laura King, untuk melihat orang itu mengalami sebuah gangguan psikologis atau abnormal, maka itu bisa dilihat dari statistical deviant. Oke, apakah statistical deviant-nya itu, statistical deviant itu adalah deviant itu kan penyimpangan, statistical deviant, penyimpangan statistik gitu ya. Penyimpangan statistik, contoh, kalau kita sudah belajar IQ kemarin, intelligence equation, ada di mana kemampuan berpikir orang itu pada dataran yang mungkin abnormal secara negatif. IQ-nya rendah gitu ya, 70 ke bawah, itu kan disebut abnormal. Oke, nah itu ya, kenapa? Karena dia tidak mampu untuk merespon masalah-masalah yang dihadapi di test IQ kemarin yang kita sudah bahas ya, statistical deviant, kurve normal. Nah, sehingga dalam orang-orang yang perilakunya yang pada posisi yang negatif ke bawah gitu, 70 ke bawah, maka biasanya perilaku-perilaku orangnya itu menunjukkan pikiran perasaannya itu ya, secara umum gitu ya, itu pada rentang sebelah sini, common, gitu ya, umum, ke bawah dia. Kemudian, kemudian setelah itu, ini normal, rata, rare, ya, rata-ratanya gitu ya. Kalau common, common itu kan adalah sesuatu umum. Nah, orang-orang yang nilai IQ-nya 70 ke bawah, itu biasanya kan orang-orang yang bodoh kan, itu disebut dengan abnormal secara psikologi, kalau kita buatkan dalam bentuk kurve normal gitu. Nah, itu secara statistik yang dijelaskan. Nah, maka dia akan dibagi menjadi dua tadi. Oke, nah, sehingga common, kemudian rare, langkah, jarang, orang-orang yang mengalami genius, gangguan. Kalau ini tadi negatif ke bawah secara umum, kemudian ini langkah, jarang, gitu ya, terjadi gitu ya. Contoh orang-orang genius, orang itu juga abnormal gitu. Nah, sehingga penyimpangan dari statistik itu akan buat dalam bentuk kurve normal ya. Nah, orang yang berada di tengah itu, oke, turun ke bawah, dari atas, punca atas, nah, itu orang-orang yang normal. Tetapi kalau dia ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan, nah, itu juga kalau ekstrim ke kiri itu kan negatif, bodoh, embisil, moron. Kemarin kita sudah bahas ya, di dalam sini. Tapi kalau ada orang yang terlalu rare, jarang, genius, gifted gitu ya, IQ-nya sampai 300, 400 gitu ya. Nah, artinya orang-orang yang juga abnormal gitu. Nah, perilakunya pasti akan berbeda dengan orang-orang normal pada umumnya. Maka dari situ kita akan bisa melihat orang itu normal atau tidak normal. Itu yang pertama, dilihat dari segi kurve normal. Karena berdasarkan data-data statistik, angka dia, IQ contohnya, pikirannya itu. Nah, sehingga ada orang yang dikatakan abnormal, ada orang yang dikatakan normal, ada orang yang dikatakan jarang. Nah, sisi kiri, sisi kanan itu adalah sisi yang menunjukkan keabnormalitasan. Itu, itu statistical deviance. Kemudian kedua, ada namanya cultural deviance, penyimpangan dari budaya. Artinya apa? Artinya dalam membuat sebuah penyimpangan budaya, tadi ya, social norm tadi, Ini kita bicara tentang, tadi nih, disturbing, violate a social norm. Violet social norm itu, dia akan bicara tentang nilai-nilai budaya, nilai-nilai masyarakat, norma-norma masyarakat, tetapi dia terjadi penyimpangan budaya. Ada perilaku, perasaan, dan pikiran yang acceptable. Acceptable adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan nilai-nilai itu dengan dirinya, perilakunya. Tetapi orang-orang yang mengalami abnormal, orang-orang yang mengalami gangguan psikologi, perilaku, dia menentang tadi kan, dia melawan, dia tidak setuju. Perilakunya itu unacceptable. Unacceptable itu arti apa? Perilakunya itu yang tidak bisa diterima. Maka, orang-orang yang tidak unacceptable tadi itu adalah orang-orang yang perilakunya itu dikatakan mengalami gangguan. Kenapa? Karena dia melawan, menentang, terlakukan sebuah nilai-nilai yang ditentukan bersama oleh masyarakat tertentu atau budaya tertentu. Sehingga dia dikatakan unacceptable. Contoh, di kampung saya itu, menikah satu suku itu merupakan satu aib, abnormal. Di budaya saya, di Kuantan Sengingi. Tidak boleh, walaupun di agama itu diperbolehkan. Tetapi satu suku dilarang. Nah, maka orang yang melakukan tindakan itu, maka itu dibuang dia di desa itu. Tidak boleh tinggal di situ. Dicampakkan di masyarakat. Itu aib yang paling besar kalau dilakukan. Contohnya itu. Sehingga orang-orang yang melakukan perilakunya seperti itu, itu orang-orang yang dikatakan, gila kamu. Atau mungkin perilakunya itu tidak sesuai. Maka perilakunya itu akan menjadi sebuah masalah. Itu yang kedua. cirinya. Bagaimana kita menentukan. Kalau tadi kan ciri ya. Kalau sekarang bagaimana menentukannya. Kedua, ada emotional distress. Oke. Oke. Emotional distress itu kan tadi-tadi ya. Mal-adaptive. Kemampuan seseorang itu untuk dapat menyesuaikan diri terhadap sebetulnya permasalahan yang dihadapannya. Oke. Tekanan ya. Emotional itu perasaan. Distress itu kan stress. Nah, sehingga orang-orang yang berada pada kondisi emosional, emosional distress tadi, emosional distress tadi, orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan emosi, karena mungkin masalah hidup, masalah pribadi, masalah apapun dalam hidup kita. Nah, maka orang yang emosional distressnya itu rendah, maka perilakunya akan baik-baik saja. Tetapi kalau orang yang emosional distressnya tinggi, maka perilaku perasaan dan pikirannya itu akan terganggu. Yang mengalami apa tadi? Disorder sama disease. Ada gangguan di situ. Ada penyakit kalau tidak ada dapat bantuan. Nah, itu emosional distress. Tekanan. Distress itu. Tekanan emosional yang terlalu tinggi akan mengakibatkan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang itu bisa mengalami apa tadi? Dua. Distress, gangguan, atau yang disebut dengan disorder. Yang disebut dengan penyakit. Kenapa? Karena tidak dapatkan bantuan. Itu yang ketiga. Kita akan melihatnya seperti itu. Baru yang terjadi, yang ketiga itu disebut dengan dysfunction. Dysfunction. Kalau dysfunction artinya ketidak berfungsian yang sesuatu. Dysfunction dalam diri seseorang tadi itu. Sehingga kemudian penyelewengan dari sebuah fungsi tadi, ketidak berfungsian tadi itu, tadi ada adaptif tentang sesuatu pikiran, perasaan, dan perilakunya tadi itu, ada orang yang bisa menyesuaikan dengan baik, ada orang yang maladaptif, ketidakmampuan dia menghadapi kondisi tadi. Maka terjadi yang disebut dengan dysfunction. Dysfunction itu. Ketidak berfungsian tentang pikiran, perasaan, dan perilakunya tadi. Terjadi penyelewengan atau terjadi ketidak berfungsian kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Sehingga karena semakin banyaknya tekanan, banyaknya masalah, banyaknya yang diaktif, terjadilah maladaptif tadi. Maka sisi-sisi yang sebelah ini tadi, sebelah kiri, itu kan adalah kondisi-kondisi orang yang boleh dikatakan normal. Tapi kalau orang di sisi kanan itu adalah orang-orang ciri-ciri perilaku di mana perilaku pikiran dan perasaannya itu mengalami namanya tadi disease atau disorder, gangguan. Nah, ini dia. Jadi tolak ukur untuk melihat seseorang itu, dia mengalami gangguan tadi, abnormal tadi, gangguan, gangguan psikologis atau gangguan mental, itu bisa dilihat dari empat faktor ini. Statistical Deviance, Cultural Deviance, Emotional Distress, dan Disfunction. Oke, itu ya empat ya. Nah, sekarang kita lihat. Psikopatologi ilmunya. Ilmunya ya, kita bicara tentang ilmu. Pathos itu menderita, and logos itu studi ilmu yang mempelajari The Study of the Essential Natural Disease. Oke, itu nanti ilmunya. Nanti kalian belajar ya. Tapi Bapak lihat, kumpulkan secara umum dulu. Nah, studi mengenai sensasi ya, esensi gangguan secara alami. Nah, kemudian disease, not at ease. Oke, sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Nah, itu disebut dengan disease, penyakit tadi kan. Kalau abnormal, away from the, away from or deviating from the normal or average. Menyimpang dari sesuatu yang normal. Itu disebut dengan abnormal atau gangguan. Perilakunya. Abnormal itu tadi ada dua ya. Akibatnya, disorder sama disease. Apanya yang disorder sama disease? Tiga. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, orang-orang yang memenuhi kriteria tadi, itu dikatakan abnormal. Mengalami gangguan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau abnormal behavior, perilaku itu apa sih Pak? Perilakunya abnormal psikopatologi. Nanti kita bahas tentang psikopatologi. Nanti ada mata kuliah sendiri. Nah, jadi abnormal behavior itu adalah perilaku menyimpang dari perilaku normal. Normal tidak selalu ditinjau dari statistik. Tetapi juga menyangkut penyakit dan penderitaan. Fineful or suffering yang ada di dalam penyakit. Nah, kalian punya penyakit apa nih? Penderitaan apa yang ada dalam batin, dalam perasaan alam bawah, sadar, segala. Nah, itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, itu abnormal behavior. Artinya, tidak semata-mata statistik. Tadi ada empat. Ada statistical deviation, ada cultural deviation. Kemudian tadi ada namanya proses di dysfunction. Terjadi. Dan kemudian tadi ada lagi faktor yang keempat. Ada emotional disease tadi. Emotional disease. Apakah perilaku normal dan abnormal itu berada pada satu kontinu? Nah, ya, perilaku abnormal dan perilaku normal merupakan sesuatu yang berkebalikan dari normal sampai gangguan berat. Di continue nggak? Oke, tidak. Nah, kondisi normal dengan gangguan atau dispungsi merupakan hal yang tidak berkebalikan dan memiliki penyebab dan penanganan yang berbeda. Nah, kita lihat ya. Dalam sebuah pengukuran psikologi itu, oke, maka untuk melihat seseorang normal atau tidak normal, tadi kan kita bicara itu normal atau tidak normal. Dia mengandung evaluasi tentang satu psikologi seseorang. Maka perlu dilakukan untuk diagnosis. Diagnosis. Nah, kita bahas ya dalam psikologi, psikodiagnosis I, pengantar psikodiagnosis I, dalam memahami orang itu mengalami gangguan itu, ya, misalnya kita akan lakukan anamnesa. Anamnesa itu tahu dulu latar belakangnya, ya, kemudian dari situ kita mulai untuk memahami, melakukan penilaian, ya, tes yang kita lakukan, gitu ya. Nanti disebut dengan yang namanya psikotest. Maka dari psikotest itu bisa kita melakukan diagnosis. Diagnosis itu kesimpulan terhadap gejala-gejala disease sama disorder tadi. Nah, maka kita dapat menentukan kapasitas mentalnya, gitu ya, setelah diagnosis. Diagnosis itu kan kesimpulan. Ya, sementara yang diambil, ya, dari kesimpulan yang diambil oleh psikolog terhadap gangguan tadi penyakit psikologi yang dihadirkan oleh seseorang tadi melalui apa? Anamnesa. Nah, setelah diagnosis, kesimpulan, oh ternyata kamu mengalami gangguan ini, gitu. Maka kita akan menentukan kapasitas mentalnya itu. Oke, kapasitasnya itu sedangkah, rendahkah, kemudian tinggikah, gitu ya, akutkah, nggak, gitu ya. Nah, baru kita bisa memprediksi kesesuaian individu dengan pekerjaan tertentu. Baru menentukan apakah individu secara mental dapat itu ditentu. Kita memprediksinya. Nah, sehingga pengukuran itu dalam mengukuran orang yang abnormal atau gangguan psikologis tadi, bisa dengan wawancara, tes psikologi, gitu ya, tes kepribadian, kalau dia mengalami gangguan kepribadian, kita observasi perilakunya, kemudian pengukuran psikologisnya, fisiknya, kemudian neuropsikologisnya, oke, sarap-sarapnya, gitu ya, ada gangguan apa enggak, gitu ya. Nah, setelah diukur, oke, maka kita akan lakukan yang disebut pengukuran berikutnya, lakukan pemeriksaan status mental. Tingkah laku, mulai dari gerak badannya, katatonia, kompulsif, kemudian orientasinya, mulai dari waktu, tempat, identitas, itu dilihat. Isi pikirannya, kita observasi, itu pikiran dan bayangan yang repetitif, yang tidak dihendaki dan masuk dalam alam kesadaran individu. Kompulsif enggak perilakunya? Tingkah lakunya diulang-ulang enggak? Eh, kita akan lihat nih, kita akan ukur nih. Tadi udah sebelum pergi, udah dikunci enggak pintu ya? Udah jalan? Ih, tunggu-tunggu dulu, aku belum kunci pintu. Cek lagi. Apalagi kalau itu perilaku yang diulang-ulang itu disebut dengan kompulsif, yang berhubungan dengan adanya obsesi. Nah, sehingga orang-orang yang tadi kompulsi, udah perilaku mengulai, eh, tadi aku udah cuci tangan belum ya? Oke, udah, udah cuci tangan lagi kan? Padahal udah cuci tangan, gitu. Mau makan lagi? Eh, lupa aku belum cuci tangan, gitu ya. Oke, habis itu cuci tangan lagi, gitu ya. Karena takut COVID, terlalu obsesi dia, kompulsi dia. Nah, perilaku-perilaku yang repetitif tadi itu yang akan mengalami sebuah kondisi pikiran yang terganggu. Jadi, ada kompulsi, ada obsesi, ada delusi. Kepercayaan yang tidak sesuai dengan nalar dan kebudayaan tadi, gitu ya. Sehingga orang-orang yang mengalami gangguan tadi itu, dari tegi pikiran, perasaan, dan tadi perilakunya itu, nah, akan perlu diukur dulu, oh iya ya. Dia mengalami gangguan ini, gitu. Oh, pikiran, maka apa yang harus kita lakukan? Maka nanti perginya ke terapi, bantuan psikologi yang kita berikan kepada orang yang mengalami gangguan tadi. Gaya berpikiran bahasanya tidak logis dan tidak sistematis. Wih, tahu nggak kalian, tadi malam ada datang ke saya, wih, orang yang nyo, gitu ya. Padahal nggak logis, gitu ya. Uh, diajaknya aku pergi ke taman, ke surga, gitu ya. Nah, orang yang ngadang-ngadang kayak gini itu lah, kayak berpikiran bahasanya itu sudah mengalami ciri-ciri gangguan-gangguan. Tahu nggak tadi malam, wih, ada cowok ganting, datang ke kamar saya. Katanya, mak iya pula, siapa kamu, gitu ya. Lu Mingho, Tu Mingho, datang ke kamar saya, gitu ya kan. Atau mungkin, ada yang itu ya, ada orang yang buat TikTok, nelfon sama Tu Mingho, gitu ya. Apa, siapa namanya, Murni? Lupa, bapak. Artis Korea, tuh. Lee Mingho. Lee Mingho, lah, gitu. Bapak nggak suka, nggak gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, baik itulah ya. Kalau ada kayak gitu-gitu, kawan kalian, teman kalian, atau saudara kalian, dia ada gangguan tuh, gangguan, gitu ya. Nah, tadi efek dan suasana hati, perasaan ya, ekspresi emosi yang dapat dilihat orang lain, sedih akan tetapi tertawa. Kalau kamu ada gejala ini, semua yang hadir di sini nih, kamu gangguan nih. Sedih akan tetapi dia tertawa. Bicara monoton. Udah makan, Murni? Udah, Pak. Lagi apa, Murni? Tidur. Kamu nggak lapar? Nggak. Gitu ya. Kamu udah belajar? Belum? Udah kajakan PR? Nggak tahu, Pak. Gitu ya. Jadi bahasanya tuh nggak ada, apa ya, nggak ada ekspresi, nggak ada seneng, gitu ya. Nggak ada. Pokoknya itu gitu aja. Kalau nggak percaya, orang-orang yang melanggami gangguan tuh kayak gitu. Belum mandi? Udah mandi? Belum? Mau mandi? Udah urusan kamu? Gitu kan? Kekaknya datar aja gitu ya. Bicaranya tuh menonton tanpa ekspresi. Nggak ada ekspresi matanya gitu ya. Kemudian intonasi suaranya gitu ya. Ekspresi no-no. Tanpa ekspresi dia gitu. Kalau kita suka kan bilang, waduh gitu ya. Edy, kenapa kamu dari pertemuan pertama sampai sekarang gelap-gelap terus? Sangat contoh gitu ya. Itu kan Bapak selalu ekspresi, Tuhan. Kenapa muka ini nih? Apakah mukanya terlalu cantik? Atau mukanya terlalu ini? Kok malu-malu gitu? Beda sama si Murni yang selalu ketawa-ketawa. Contohnya kayak gitu. Itu ekspresi kan? Gitu. Sorry ya, ini mencontohkan gitu ya. Nah, contohnya bicara menonton tanpa ekspresi. Nah, suasana hati kata dysporic, euphoric. Itu berganti-ganti gitu ya. Tiba-tiba dia bahagia. Tiba-tiba dia turun nangis. Tiba-tiba dia meracau. Tiba-tiba diam gitu ya. Nah, kalau kamu nemuin orang kayak gini, udah ada gangguan disorder. Cepat-cepatlah disuruh, dia rekomendasikan untuk bantuan terapi gitu ya. Tiba-tiba aja gitu ya. Oke. Dia sedih gitu ya. Sedih. Tiba-tiba ketawa. Hahaha. Gitu ya. Kalau mau tahu, tengah lah layangan putus gitu ya. Ekspresi kecewaan, depresinya. Dia seolah bahagia. Tapi air mata keluar. Nah, gitu ya. Suka nggak nonton kayak gitu? Jadi viral sekarang kan film itu gitu ya. Ini bahaya nih kalau ditonton sama perempuan-perempuan. Jadi mewek-mewek dia nanti. Karena ya itu kan film psikologi ya. Film psikologi. Perannya aja psikolog anak gitu ya. Nah, luar biasa. Contohnya kayak gitu. Yang viral-viral aja lah. Yang biar lebih keren dikit gitu ya. Untuk mencontohkan. Suasana hati kadang dysforic, ophoric, berganti-ganti. Dysforic itu apa ya? Sedih, berkepanjangan. Tiba-tiba ephoria-nya tinggi, besar gitu ya. Ephoria itu kan orang yang, contoh ya kalau dapat nilai, Aku dengan Pak Fikir dapat nilai A. Ephoria itu luar biasa gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba langsung diam-diam. Nangis gitu ya. Ada loh orang kayak gitu. Tapi memang realitanya begitu. Pengalaman persepsi, halusinasi dan ilusikan ilusi gitu ya. Mendengarkan sesuatu, mendengarkan sesuatu yang orang lain gak dengar gitu. Eh, tahu gak kamu? Itu ada suara kayak gitu. Ada suara bunuh-bunuh, bunuh-bunuh katanya. Atau dia membayangkan sesuatu, kemudian, isi awasnya hari mau datang. Padahal gak ada apa-apa gitu. Contoh kayak gitu ya. Orang-orang sudah mulai pada pikiran dan persepsinya yang salah tadi, yang realitanya. A faulty perception from reality tadi. Perasaannya dipersonalisasi, kekacauan identitas. Dia gak mau-mah. Aku bingung, aku gak tahu. Ini aku siapa gitu ya. Aku gak ngerti aku seperti apa. Dispersonalisasi. Kacau dia identitasnya. Sehingga kalau orang yang lambat dalam mendapatkan pertolongan pada kondisi gangguan kayak gini tuh, dia jadi menjadi split ya. Jadi kepribadian yang pecah dia. Kepribadian yang beda-beda. Motivasinya rendah. Inteligensi insightnya juga rendah. Biasanya kayak gitu. Nah, maka perlu adanya testing psikologi. Maka pengukuran behavior, pakai teknik ABC, biasanya itu pengukuran fisiologis, pengukuran dan analisis aktivis terotak, burn electric ATP-T mapping, itu biasanya dilukur ya. Nanti ini di mata kuliah tersendiri ya. Pengukuran neuropsikologi, sistem-sistem syarabnya itu, pakai MRI gitu ya. Itu bisa diukur gitu. Diagnosis dan diagnosis diferensial. Kemudian merencanakan treatment dengan segera, tujuan jangka pendek, jangka panjang. Apa treatment itu? Ya terapi lah. Nanti abis ini Bapak jelaskan tentang terapi sedikit gitu ya. Biar nanti lengkap ya. Nah, kemudian, di dalam proses itu ABC observation tadi ya, dijelaskan satu-satu. Ada observation, kemudian assessment, fokussion. Kemudian ABC itu apa? Antescendent behavior, kemudian consequences. Apa sih yang menyebabkan munculnya sesuatu perilaku itu? Kemudian perilaku itu muncul, kan nggak muncul begitu saja. Betul nggak? Bapak udah bilang dari awal kemarin, bahwa perilaku itu pasti ada yang menyebabkan munculnya perilaku itu. Nah, tugas kita sebagai tenaga psikologi atau mungkin psikolog nantinya kalian, kita harus tahu dulu apa yang menjadi pemicu munculnya perilaku dia seperti itu. Apakah dia punya gejolak masa lalu? Ada mungkin trauma masa lalu? Kemudian tragedi masa lalu? Atau mungkin sekekinian dia mengalami trauma apa? Masalah apa dalam hidupnya? Dengan suaminya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dan sebagainya. Disebut dengan ante-sendent. mendahului. Apa sih perilaku yang sebelum itu terjadi yang mendahului? Perilaku yang menjadi penyebabnya? Karena perilaku itu muncul. Nggak akan muncul perilaku itu kalau tidak ada yang menjadi pendahulu munculnya perilaku itu. Pasti ada sebabnya. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi tugas kita sebagai mungkin tenaga psikologi, ahli psikologi, nanti kalian yang belajar psikologi sekarang, jangan langsung judge orang itu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh cengeng kayak gitu. Hidup ini nggak bisa kamu judge kayak gitu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu apa yang menyebabkan dia seperti itu. Nah kita harus memberikan empati, memahami, dan mengerti. Kenapa begitu? Saya paham bahwa kamu kayak gini, ini. Nonton lah film itu. Bagus tuh caranya. Karena dia psikologi. Film psikologi. Saya paham bahwa perasaan kamu seperti itu. Mungkin kamu kayak gini, kalau saham kandainya kamu kayak gitu. cobalah bercerita kepada saya. Nggak mau cerita. Sudah peluk aja dia dulu. Ada perhatian kita. Contohnya gitu ya. Nah gitu. Kawanmu gitu yang lagi nangis. Jangan lagi, nggak boleh kayak gitu. Perempuan ini, masih banyak laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya dia. Mati lo situ. Orang lagi mengalami sebuah gangguan. Kamu komporin. Jadi apa dia? Jadi meraung. Tambah nangis. Tambah sakit hati. Nah tugas kita adalah, dalam konsep ini adalah, pahami dulu pendahulunya apa. Pemicunya apa. Penyebabnya apa. Itu disebut dengan ante-sendent. Jadi perilaku itu muncul, pasti ada penyebab atau pendahulu. Stimulus yang menyebabkan perilaku itu ada. Nah tugas kita adalah, memahami dulu tentang, apa yang menjadi pendahulu. Artinya, ada sesuatu masalah dulu. Ada sesuatu kejadian dulu. Yang mendahului, munculnya perilaku itu. Nah tugas kita, who apa sih? What is the problem-nya itu? Paham ya? Maksud saya itu. Nah sehingga, perilaku yang muncul sekarang itu, enggak kita judge dia. Tapi kita tahu dulu nih, apa yang menjadi penyebabnya. Nah kalau kita udah tahu penyebabnya, penyebabnya itu yang kita harus selesaikan. Selesai enggak masalah? Enggak. Selesai. Paling enggak diturun dia masalah, emosi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Itu kenapa? Masalahnya selesai. Maka perasaannya tenang. Tapi kebanyakan kita adalah, di saat orang berperilaku sekarang, kita kerjanya mengejudge orang saja. Bodo. Nakal. Cengeng. Dasar enggak berguna. Enggak ada. Tapi dia enggak paham. Apa sih perilaku itu yang mendahulunya, sehingga dia kayak gitu. Sehingga konsekuensis dari perilakunya itu, bisa positif dan negatif. Maka apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk memberikan penjelasan kepada orang itu. Kalau kamu kayak gini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Sekarang kamu pilih yang mana? Pilihan itu ada di tangan kamu. Mau kamu baik, mau kamu jadi orang baik, seperti ini. Kalau kamu ingin jadi orang jahat, seperti ini. Kita jadi cermin. Sekarang pilihan itu, kita serah kamu. Jadi pikiran itu kita bawakan dengan logika. Pikiran, perasaannya itu dibawakan. Kalau kamu kayak gini, konsekuensinya kayak gini. Kalau kamu kayak gini, konsekuensinya gini. Kamu siap enggak dengan konsekuensi-konsekuensi? Kalau perilaku kamu seperti ini terus, maka kamu akan semakin terpuruk, terpuruk, dan terpuruk dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Tapi kalau konsekuensi kamu perilakunya kayak gini, maka konsekuensinya, kamu akan berhargai, kamu akan disayangi, akan diperhatikan, kamu akan gini. Maka pilihan itu terserah dalam diri kamu. Kondisi itulah yang kita harus bangkitkan kepada orang-orang yang tadi mengalami, yang tadi apa? Disorder atau disease. Di mana pikiran, perasaan, dan perilakunya sudah gangguan. Kalau orang yang sudah di dalam gangguan dan penyakit, kamu judge dia, kamu purukkan dia lagi, kamu salahkan dia, jadi apa dia? Jadi bumperontak. Jadi kamu dibunuhnya. Jadi kamu disakitinnya. Orang sudah ada gangguan. Orang yang lagi disease. Terus kamu cercah-cercah dia dengan norma-norma kamu. Dengan nilai-nilai yang kamu anggap normal. Enggak bisa. Karena kamu enggak dalam posisi dia. Apa yang bisa kita lakukan? Ya perhatian, empati, simpati. Kita lakukan sebuah tindakan-tindakan untuk menggugah perasaannya dia. Bawakan logika berpikirnya. Karena pikirannya terganggu. Perasaannya. Kita kasih perhatian, empati. Perilakunya. Kita giring dia dengan cara yang baik. Sehingga dia akan bisa tahu. Oh iya ya, saya harus baik ini. Nah itu dia. Paham enggak maksudnya? Ngerti enggak maksudnya? Selama ini kalian menghadapi orang yang itu selalu mencercah orang. Oh kok enggak bisa kayak gini. Alah putus cinta aja sama cowok bangsat. Kayak gitu tuh. Banyak lagi cowok-cowok yang matilah di situ. Tambah ngomporin. Kalau kamu tipe ngomporin, kamu enggak cocoknya di psikolog. Coba belajar untuk empati dan bersimpati dengan orang lain di saat dia mengalami yang disebut dengan disorder, gangguan, atau yang sama disease. Mentalnya yang kena. Bukan fisiknya. Nah maka perlulah di situ kita ada untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan tadi. Nah itu. Maka apa terapinya? Pengukuran psikologi, macam-macam treatment. Ada kelompok. Oke itu terapiti komuniti. Kalau dia menggunakan narkoba. Ada individual. Ada kognitif behavior therapy. Kemudian ada emotional therapy. Teknik freedom. Ada keluarga. Ada family therapy. Ada lingkungan. Ada community therapy. Tergantung terapi yang apa yang cocok untuk dia. Masalah apa yang dia hadapi. Maka, schematic view of the clinical assessment process itu. Bagaimana proses dalam memahami sebuah gangguan psikologis tadi itu. Kita planning data collection prosedur. Prosedur mengkoleksi data. Prosedur untuk merencanakan dan mengkoleksi data tadi. Setelah data tadi ini, data collection didapatkan. Collecting assessment data. Kita lakukan sebuah assessment. Mengambil datanya. Setelah data diambil, maka data diproses. Dan membuat sebuah communication assessment data. Kita lakukan assessment data. Nah, itu tekniknya dalam psikologi klinis. Untuk merubah sebuah proses di dalam memahami gangguan-gangguan tadi. Nah, maka value of assessment depend on. Ada reliability. Sejauh mana the degree to which measurement is consistent. Sejauh mana the consistency dan suatu alat ukur itu mengukur tadi. Yang hendak kita ukur tadi. Kemudian validity. Derajat untuk which technique measure. Teknik pengukuran. What is designed to measure. Apa yang hendak diukur. Maka dia harus ada standarisasi. Jadi, alat-alat tes psikologi itu adalah adalah alat-alat yang betul-betul sudah memenuhi standarisasi validitas dan reliability. Nah, otomatis tinggal kita memakai dengan cara yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan tadi. Nah, jadi mampat mempelajari psikologi, amalusik patologi itu apa? Tadi ya, dengan nanti ada mata kue sendiri. Tapi Bapak hanya melihatkan secara umum. Mempermudah aktivitas asesmen psikologi terhadap berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menelaah, maraknya, kasus kriminalitas dipermudah dan diasar psikologi abnormal melalui identitas, simptom, gangguan yang ada. Kemudian mempermudah mencari akar masalah dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian mempermudah menentukan penanganan atau treatment untuk mengatasi masalah yang ada. Intinya kita dengan adanya mempelajari itu kita mampu untuk membantu orang. Mempermudah. Kemudian mempelajari perspektif atau paradigma dalam meninjau gangguan yang tidak dipelajari. Oke, maka gangguan yang tidak dipelajari itu ada unsur-unsur yang berkaitan. Ada biological paradigm, psychoanalytic paradigm, humanistic and assistency paradigm, learning paradigm, cognitive paradigm, dan sebagainya. Dengan mempelajari jenis gangguan berdasarkan sistem klasifikasi, kluster, kategori, problem yang ada. Misalnya anoreksia, nervosa, merupakan bagian dari eating disorder. Contohnya eating disorder itu anoreksia, bulimia, nervosa, eating disorder. Itu disesuaikan dengan standar klasifikasi DSM-4 atau PPDGJ. Kodoman, pelaksanaan, diagnosi, gangguan jiwa. Secara spesifik melihat dimensi-dimensi dari gangguan yang tidak dipelajari. Ada simptom, simptom itu gejala-gejalanya, diagnosa, kesimpulan, etiologi, model, kemudian bagaimana cara mengatasinya, treatment. Maka dalam buku DSM-4 tadi itu, sampai sekarang sudah lima plus. Dia akan dibagi menjadi gangguan-gangguan psikologi atau abnormal itu menjadi aksi satu sampai lima. Kalau aksi satu itu, semua kategori, except semua kategori kecuali keperibadian, gangguan keperibadian and mental retardation. Itu aksi satu. Nanti banyak ya, bukunya tebal banget. Mungkin Bapak sebutkan satu-satu jenis penyakitnya. Dia akan dikelompokkan jenis gangguan psikologi itu, abnormal itu menjadi ini. Tadi ya, aksi dua itu long-term disturbance. Ini berkaitan dengan keperibadian. Aksi dua itu berkaitan dengan keperibadian. Kemudian yang aksi tiga itu berkaitan medical condition believed to be relevant to the mental disorder in question. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kondisi medical yang diakini yang relevan untuk gangguan mental. Aksi seempat itu psikososial and behavior problem. Problem perilaku dan psikososial yang berkontribusi kepada gangguan tadi. Yaitu adalah kenakalan remaja, pelacuran, dan sebagainya. Anak pang, masalah-masalah psikologi sosial. Geng motor, itu psikososial. Kaitan-kaitan masalah penyakit-penyakit sosial. Itu masuk ke aksis empat. Kemudian kalau aksis lima, itu current level of adaptive function. Adaptive function tadi ya, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Oke, yang apa, level yang terkini ya, ada aksis lima. Current level of adaptive function yang berkaitan dengan fungsi penyesuaian diri. Nah, jadi ini penggolongannya. Nanti kalau kita baca bukunya, PPDGJ DSM itu, Diagnostic Manual itu, Diagnostic Symptom Manual itu, itu akan dibagi menjadi kelompok. Nah, jenis-jenis penyakitnya ini, 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 gejalanya ini, 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 itu akan terlihat di situ. Tapi dia akan dikelompokkan menjadi lima aksis. Lima pengelompokan, gangguan, atau abnormalitas dalam diri manusia itu. Itu disebut dengan multi-axial classification, pengelompokan. Nah, maka, continue, distinct, continue. Nah, orang yang normal itu, normal, mild disorder, moderate disorder, severe disorder. Disorder itu tadi kan gangguan. Oke, orang normal, oke, dia berkelanjutan ya. Kalau ada gangguan, dia akan mengalami gangguan yang menengah, oke, yang sedang ya, yang kecil gitu. Kemudian disorder, moderate, menengah, kemudian severe disorder. Tapi kalau dia discontinue, normal, mild disorder, moderate disorder, severe disorder. Jadi dia ketidak berfungsian di sini ya, membedakannya itu di sini. Ada gangguan, maka perlu bantuan orang-orang yang mengalami gangguan ini. Nah, orang yang menderita gangguan tidak pernah menjadi normal. Oke, miskonsepsi ya, mengenali mental illness. Mental illness itu kan sakit mental gitu ya. Orang yang menderita gangguan mental tidak pernah menjadi normal. Nah, gangguan psikologis bersifat temporer, yang dapat diikuti dengan periode panjang. Seperti orang gila itu, itu dia turunan loh ya. Schizofrenia itu. Makanya kamu umur nih, cari cowok atau cari pacar itu, jangan lihat dari gantengnya aja. Tengok dulu keturunannya. Ada nggak gangguan-gangguan psikologis dia? Kenapa? Karena gangguan psikologis itu ada yang menjadi turunan ya. Dapat diikuti dengan periode yang panjang gitu ya. Dia ketergantungan kepada obat jadinya. Tergantung dari pemicu. Seperti Bapak jelaskan kemarin kan, seperti bibit gitu ya. Tergantung pemicunya gitu. Nah, kemudian meskipun beberapa yang pernah menderita gangguan jiwa kembali normal, tidak benar apabila penderita gangguan psikologi itu tidak bisa menjadi normal. Tadi kecuali ya, tadi yang ada keturunan ya. Nah, meskipun gangguan yang berat berlangsung lama, lifelong difficulties untuk tetap normal kembali atau bangkit kembali dari keterpurukan atau masalah psikologi yang dihadapinya, namun dengan adanya dukungan keluarga dan medikasi, dukungan ya, dukungan keluarga, kemudian support yang optimal, maka kehidupan penderita akan menjadi produktif kembali. Nah, studi menunjukkan bahwa sepertiga penderita dapat menjadi lebih baik meskipun tanpa penanganan atau intensif. Saya punya contoh di kampung saya itu ada orang gila gitu. Bawa ke rumah sakit jiwa gitu ya. Sembuh, tot dah, boleh pulang gitu ya. Setelah dirawat, diterapi, pokoknya dirawat lah. Kembali lagi ke kampung, supportnya nggak ada gitu. Dia dihadapi lagi dengan tekanan gitu ya. Yang masakin dia nggak ada, dia cari makan sendiri, duit nggak ada. Terus di kampung orang menghadapinya komunikasinya, disebut gilo, gilo, gilo. Akhirnya apa ya, jadi gila lagi, relap lagi dia. Karena itu pengalaman saya sendiri melihat gitu ya. Ada orang-orang yang melalui gangguan tadi itu, dukungan sosial, dukungan keluarga, itu sangat membantu proses pemulihannya dengan cepat. Penderita masalah psikologis, psikological problem itu perilaku tidak dapat diprediksi. Setelah recovery, perilaku penderita dapat konsisten. Beberapa gangguan yang memang menyebabkan perilaku yang tidak diprediksi ketika simptom itu muncul, akan tetapi pola ini tidak terdapat pada semua gangguan. Jadi, penderita masalah psikologi itu tidak dapat diprediksi. Dia tiba-tiba tergantung pemicunya tadi. Makanya hati-hati. Kalau punya pacar atau apa, sudah main pukul, sudah main cacimaki kamu, yaudah. Itu sudah gejala. Sudah daripada kamu menderita, tinggalin. Ini saran saya jadi jelek, gitu ya. Tapi daripada kamu sakit hati, pacaran saja sudah mulai pukul-pukul. Sudah pakai hina-hina. Nah, itu contohnya. Penyakit mental atau mental illness itu membahayakan karena mereka dapat mengamuk. Bisher. Kapan saja. Studi menunjukkan bahwa perilaku agresif pasien muncul lebih dikarenakan faktor situasional. konflik, crowding dibandingkan faktor internal. Situasi. Pemicu. Jadi, orang-orang yang tadi mengalami gangguan mental itu, cobalah kamu kasih masalah dikit. Itu sudah piring terbang. Tangan ini, gitu ya. Tinju keluar. Oke, maka tidak heran kalau ada orang yang gila, gitu ya. Kita nonton di televisi, gitu. Mengamuk. Oke, bapaknya aja dibunuhnya, gitu. Oke. Minta-minta, gitu ya. Kalau tidak mau, orang minta, oh dia hajarnya tokonya, dirusaknya tokonya, gitu. Itu ya penyakit mental. Karena tadi dukungan-dukungan tidak ada, gitu. Dia butuh makan, dia butuh rokok, tapi tidak ada duit, gitu ya. Minta ke orang-orang yang tidak mau, naik darahnya, marah dia, gitu. Minta duit sama bapaknya, bapak juga tidak ada duit, gitu ya. Di saat bapaknya tidak ada duit, moro-moro ditusuknya, gitu. Itu banyak terjadi. Kasus kayak gitu kita lihat di televisi, gitu ya. Dan seperti itu, seperti itu. Nah, penerita gangguan mental mengalami penurunan yang menetap. Beberapa orang yang memiliki intelijensi dan kreativitas yang tinggi, itu memiliki prode gangguan psikologis. Nah, psikological disturbing, namun tidak menetap. Nah, yang akan kita bahas, terminologi pada benetik-benetik itu, genotype, ada phenotype, ada demonet gene, disturbed gene, multiple gene, gitu ya. Maka, kaedah normal itu dilihat dari apa tadi? Statistical infrequency. Jadi, ya, tadi ada statical infrequency. Norm violation. Oke, pelanggaran norma-norma sosial. Secara statistik jarang terjadi, ya. Itu, normal violence, jika ditunjuk dari kurva normal, merupakan deviant, penyimpangan. Personal distress, penderitaan yang muncul pada individu. Tadi sudah bapak jelaskan. Disability and distress, ketidakmampuan dialami pada diri individu. Nah, itu, normanya untuk melihat seseorang itu mengalami gangguan atormal. Nah, ini tadi, bapak sudah jelasin juga sebentarnya. Pertama tadi, ya. The statistic definition in frequency as abnormality. Tinggi badan, adanya delusi, halusinasi, itu ya. Tidak sesuai dengan nilai statistik, gitu ya. Bapak sudah jelasin tadi, contohnya IQ, gitu. Nah, harusnya kan IQ-nya 70. Nah, 70 ke bawah itu dianggap adalah satu perilaku yang Individu itu abnormal. Tinggi badan, contohnya. Oke, harusnya anak seusia dia, usia kayak kamu itu sudah 160-an ke atas, gitu ya. Dia masih mungkin 30 cm, contohnya. Itu ada gangguan. Adanya delusi tadi, halusinasi. Kemudian, the legal definition, breaking the law of abnormality. Mencoba bunuh diri, ada juga kayak gini. The experiential definition, feeling discomfort as abnormality. Jadi, perasaan yang tidak nyaman sebagai sepenuhnya. Cemas, depresi, merasa sendiri, sakit fisik, gitu ya. Itu gangguan-gangguan. The culture, situation, definition. Social unacceptability as abnormality. Gitu ya. Oke, sosialnya tidak. Ini ya, menganggap itu ada sebagai sebuah abnormal. Nah, oke. Tujuh ukuran abnormal menurut DSM 4 itu. Ada tujuh. Ada distress, disability. Oke. Maladaptive. Irrationality. Tidak rasional. Maladaptive, penyesuaian diri yang bermasalah. Oke. Ada tekanan yang berkelanjutan. Unpredictability, yang perilaku yang tidak bisa diprediksi tadi. Unconventionality and statistical reality. Kemudian observe, discomfort. Kemudian violation of moral and standard. Itu tadi. Sehingga dia akan dibagi menjadi ini. Jadi, bagian ini ya, menurut gangguannya tadi. Oke. Tadi Bapak sudah jelaskan. Gangguan-gangguan psikologi tadi. Maka, kriteria tingkah laku abnormal psikotologi itu dari sudut biologis. Banyak ya, kita lihat. Ada dari sudut psikologis, ketidakseimbangan zat-zat biokomia. Ada simptom jasmani. Ada gangguan dalam struktur fungsi di bagian otak. Itu dari sudut biologis. Psikologis, pengalaman pengindiran dan persepsi yang tidak normal. Penyimpangan dalam proses kognitif. Emosi yang terganggu. Emosi yang terganggu. Distress. Kesedihan. Tingkah laku maladaptive. Atau yang tidak sesuai tadi ya. Oke. Itu dilihat dari berbagai perspektif ilmu. Pelanggaran, norma sosial. Menyakiti atau menganggu orang lain. Itu dari sudut psikologis. Nah, maka tiga tema untuk merangsang psikologi panjang masa itu. Masa prasejarah, tingkah laku abnormal sebagai kerasukan setan. Untuk mengusirnya diadakan upacara. Kalau masa Yunani kuno, empedu hitam, kuning, lendir, dan darah. Nah, itu bagaimana perilaku abnormal itu dipelajari. Dari konsek perkembangannya. Secara mistik, bahwa tingkah laku abnormal itu hasil kerasukan roh jahat, iblis, atau setan. Secara ilmiah, mencari penyebab yang sifatnya natural atau alamiah. Seperti ketidakseimbangan biologis, proses belajar yang salah, atau adanya stress emotional. Itu secara ilmiah. Nah, kemudian pendekatan humanitarian melihat gangguan psikologi sebagai akibat dari kekejaman, atau ditolak, atau kondisi kehidupan yang miskin. Jadi banyak faktor yang membuat orang itu mengalami gangguan. Jadi salah besar kalau kamu ada orang yang cerita, ada temanmu, saudaramu, keluarga, lagi kondisi yang mengalami gangguan, kamu caci maki lagi dia. Karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Maka dilihat dari model pendekatan abnormal itu ada Biological Model, Psikodinamika Model, Behavior Model, The Cognitive Model, Humanistic Essential Model, sama The Social Culture Model. Banyak pendekatan yang kita akan bisa lihat penyebab, oke, kenapa orang itu mengalami gangguan atau disease tadi. Kan topiknya itu. Yang tiga tadi ya, pikiran, perasaan, perilaku. Di mana pikiran, perasaan, dan perilaku itu mengalami tadi disease, penyakit, disorder, gangguan. Nah, gangguan yang disebabkan, penyakit yang disebabkan oleh orang itu, itu dia dilihat dari berbagai tinjauan model. Model itu apa ya, teori lah, biological. Nah, kita lihat satu-satu. Bapak nggak akan, ini ya, nanti baca aja lah ya gangguan ini ya. Tiba-tiba, kalau dilihat dari segi biological model, orang yang mengalami gangguan psikologis itu, ya ada gangguan secara brain anatomi, brain chemistry, viral infection virus, biological abnormality, ada genetik, gitu ya. Contoh nih, beberapa gangguan seperti skizofrenia, retardasi mental, Alzheimer disease, penyakit Alzheimer, ya. Nah, disebabkan oleh masalah genetis, gitu. Jadi, kalau orang sudah mengalami gangguan karena genetik, bagaimana kita nak merubahnya? Terus kamu marah-marahin dia, gitu. Nah, anatominya yang salah. Peneliti menemukan berkaitan antara psychological disorder itu dengan masalah di area otak. Misalnya, Huntington disease, gitu ya. Oke, kalau ada brain otak, brain chemistry itu, penelitian membuktikan bahwa abnormal activity itu di dalam neurotransmitter, gitu ya, sistem-sistem syarabnya itu menyebabkan gangguan mental. Misalnya, depresi. Orang yang depresi itu serotonin dan norfinefrinnya, dan kecemasan itu meligabannya. Jadi, kita tidak bisa langsung memponis orang-orang yang tadi melalami gangguan tadi, karena banyak faktor yang menyebabkannya. Nah, kalau dari faktor biologi, ini faktornya. Nah, kalau menurut psikodinamika model, itu tadi, menurut pendekatan ini, abnormalitas itu disebabkan oleh unconscious force, tekanan yang alam bawah sadarnya. Ya, di sini tadi ya, ada id ego dan superego. Kenapa? Karena id itu pleasure principle, prinsip mencari kesenangan. Ego itu reality principle, prinsip realitas. Superego itu morality principle, prinsip untuk moral-moral. Nah, ketidakberhasilan tahap kekembangan itu, pada, kemarin gue udah bahas ya, ada oral, anal, felik, latent, genetik. Nah, itulah yang akan mempengaruhi orang itu gangguan. Nah, itu dalam teori model psikodinamika. Nah, kalau dalam model behavior, perilaku manusia itu ditentukan oleh life experiences. Life experiences artinya apa? Pengalaman hidup orang itu. Pengalaman hidupnya si ini, 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 oke, terlihat. Itu beda. Jangan disamain. Nah, pengalaman hidup kita itu beda-beda. Nah, pendekatan ini lebih diarahkan pada observe behavior and environmental factor. Perilaku yang diobservasi dan faktor-faktor lingkungan. Nah, jadi banyak faktor. Berapa bentuk perkondition seperti operan conditioning, kita udah bahas, modeling, dan classical conditioning, kita udah bahas, teori skinner, dan caller dapat membentuk perilaku abnormal. Therapist, it's teacher, rather than healer. Nah, maka perlukan terapi itu sebagai teacher. Menunjukkan, mengarahkan. Lebih baik. Bukan sebagai penyembuh. Kemudian, pada teori kognitif, beda lagi. Mendekatkan pada bagaimana individu itu menginterprestasikan dan mengolah informasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian, maladaptive thinking menyebabkan maladaptive behavior. Misalnya, faulty assumption and attitude. Maka, cara berpikir yang tidak bisa menyesuaikan tadi itu menyebabkan perilaku yang maladaptive. Perilaku yang tidak bisa menyesuaikan diri pada lingkungan. Misalnya, asumsi yang salah tadi, dan attitude yang salah tadi itu akan mengakibatkan illogical thinking prosesnya. People must be taught a new way of the thinking to prevent maladaptive behavior. Maka, manusia itu haruslah berpikir dengan cara yang baru untuk dapat menyesuaikan diri terhadap sesuatu masalah yang dihadapinya tadi. Itu model dari perilaku kognitif. Kalau model humanistik, eksistensi model itu beda lagi. Kenapa orang menjadi disis, Pak? Kenapa orang menjadi disorder, Pak? Karena pandangan humanistik manusia itu memiliki potensi yang baik. Dapat bekerja sama, konstruktif, berorientasi pada aktualisasi diri. Akhirnya, karena dia mempunyai pandangan seperti itu, maka perilaku abnormal itu disebabkan oleh penipuan diri. Namanya self-deception. Nah, individu bersembunyi dari tanggung jawab pribadinya dan gagal memahami makna dari hidupnya. Tidak mampu beraktualisasi. Itu dalam teori ini mengatakan begitu. Maka terjadilah disis dan disorder tadi. Manusia memiliki self-determination, dapat bebas memilih punya tanggung jawab dan mandiri. Dia nggak mampu untuk itu. Nah, ketidakmampuan dia untuk itu, itulah membuat orang itu menjadi disis dan disorder. Nah, terapi berfokus pada penerimaan klien terhadap tanggung jawab pribadinya dan memberikan pemaaman kebebasan melakukan tindakan. Goal more important than technique. Great emphasis placed on client-therapist relationship. Nah, itu dia bertujuan pada itu ya. Tujuan itu menjadi satu hal yang penting daripada tekniknya. Maka harus kembali lagi tujuan kamu. Hidup kamu mau apa? Kamu kuliah ini mau apa? Nah, aliran-aliran humanistik, kalau kamu mada kuliah, nggak mau kerjain tugas, pasti dosen yang humanistik akan bertanya, kenapa sih tujuan kamu kuliah itu? Mau ngapain kamu? Kenapa? Goal more important than technique. Kalau aliran humanistik, kamu hidup itu mau apa sebenarnya? Apa tujuan hidup kamu? Kamu mau jadi apa? Tentukan dulu tujuanmu. Artinya orang-orang humanistik akan mengarahkan orang itu untuk memahami potensi yang ada dalam dirinya. Potensi-potensi kebaikan di dalam dirinya. Maka orang yang berada pada tempat yang tepat, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, memanusiakan manusia. Maka biasanya orang itu akan bisa menyadari merubah akan potensinya. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang nggak bisa marah, selalu baik. Contohlah di kelas ini, udah ngajain tugas terakhir dari Bapak, ada juga yang belum ngumpul. Apakah saya marah-marah? Nggak. Udah. Yarin aja. Yang penting, saya catat yang siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang belum mengumpulkan. Yaudah, nanti kurangin aja nilainya. Ya sudah, mau apa, marah. Karena sudah disepakati tanggalnya, waktunya. Tapi ada yang belum ngumpul, ngapain marah. Berarti, dia nggak menyadari bahwa 4 SKS mata kuliah ini penting. Mempengaruhi IPK. Ya sudah, nggak apa-apa. Tinggal saya catat aja. Contohnya kayak gitu. Aliran-aliran humanistik. Saya termasuk orang-orang yang suka memanusiakan manusia. Kenapa? Karena yang terpenting adalah kalau orang itu sudah bisa memahami akan apa yang menjadi tujuannya, otomatis dia akan belajar dengan baik. Tapi orang-orang yang tadi nggak memahami akan untuk apa dia belajar psikologi, dia akan santai dan ini. Nah, sekarang hidup itu siapa yang melakukan? Ya, jadi kita sendiri. Bukan orang lain. Nah, maka potensi-potensi itulah yang dibangkitkan. Kamu kuliah itu tujuannya apa, Tona? Kasian bapakmu udah menyelakan, menyokolakan kamu. bahaya SP, PE, SKS mahal-mahal sampai 6 juta per semester. Terus kenapa kamu kok belajar marah-marah apa sebenarnya yang membuat tujuan? Kalau nggak mau kuliah, nggak usah kuliah. Kalau mau kuliah, yuk belajar baik-baik. Sehingga nanti bisa berguna bagi orang lain dan diri sendiri. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, nilai-nilai itu disentuh. Nah, itu aliran behavioristik. Belajar deh. Kalau kamu pun suka dengan aliran ini, coba belajarin manusia kan manusia itu. Jangan lihat seorang itu dari kelemahannya. Tapi coba bangkitkan dia dengan potensi yang dia miliki. Nah, itu aliran ini ya. The social culture model nanti beraca aja ya. Proporsi pemakaian pendekatan dalam terapi. Nanti ini, kalau social culture berpendapat bahwa perilaku abnormal dapat dipahami melalui pengaruh sosial dan budaya terhadap individu. Nah, dipengaruhi oleh sosiologi, antropologi. Nah, pengertian perilaku abnormal disebabkan oleh ada struktur dan komunikasi dalam keluarga. Family structure and communication. Nah, kalau ini udah salah, abnormal. Bapakmu tipenya otoriter, komunikasi gak bisa, itu akan jadi gangguan. Peran budaya, peran dukungan dan jejaring sosial, rural and social network support, kondisi masyarakat sosial, kelas, structure, lapisan sosial, label sosial, itu peran sakit, siksu, maka dari semua model tadi itu, dalam proporsi pemakaian pendekatan dalam terapi, itu paling banyak itu yang digunakan, ya mana coba, itu di sini ya, elektrik, psikodinamik, kognitif, gestal, client center, other, existential, family, nah itu contoh yang di, dari ini ya, dari pendapat-pendapat para ahli yang lebih banyak itu, itu model-model terapinya, gitu. Oke, nah kalau perbandingan antar model tadi, oke, cause of dysfunction, nanti baca ya, ada biological, di sini ada biological function, psikodinamik, underlying conflict, memahami konflik masa lalu, behavior itu maladaptive learning, cognitive, maladaptive thinking, kemudian humanistic adalah septic, oke, kemudian existential itu avoidance of responsibility, social culture itu family or social distress, itu kalau dia mengalami gangguan cause of dysfunction, oke, penyebab dari ketidakberfungsian tadi itu, abnormalnya, kenapa, nah itu alirannya kan mempunyai pendapat yang berbeda, kalau behavior tadi mengatakan itu proses belajar, oke, maladaptive thinking, ketidakmampuan untuk berpikir dengan baik, gitu ya, kalau humanistic, tadi lagi yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang di dalam, apa tadi, yang memahami kemampuan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, gitu ya, itu disebut dengan self-disit, ya, oke, sehingga kondisi inilah yang akan mempengaruhi, gitu ya, penipuan pada diri sendiri, gitu ya, kan self-disit itu kan adalah penipuan pada diri sendiri, gak memahami akan dirinya, tujuannya tadi, oke, nah avoidant of responsibility, melawan sebuah tanggung jawab, oke, social culture itu family or social, research support, gitu, strong, modest, consumer design, gitu contohnya, pembandingnya, nah maka, contoh eksistensi gangguan pada berbagai konsep kehidupan itu contohnya ini, kalau individu, ada disebut mood disorder, gangguan perasaan, depresi, personality disorder, gangguan kepribadian, ini contoh ya, gangguan-gangguan, contoh penyakit-penyakitnya, ada paranoid, curiga, berlebihan, gitu ya, orang ngomong, kamu-kamu ngomong aku ya, schizoid, schizotical, itu personality disorder, eating disorder, anorexia nervosa, kalau makan muntah, bulimia nervosa, bingel eating disorder, gangguan ya, oke, anxiety disorder, kecemasan, ada fobia, ketakutan yang berlebihan, obsessive tadi ya, obsessive, compulsive disorder, perlaku yang mengulang tadi ya, gangguan perilaku mengulang terhadap sesuatu gitu ya, schizofrenia, aging and psychology disorder, demensia, delirium, itu contoh penyakit yang, individu, kalau dia, kalau di rumah sakit, psikosial, psikosial disorder, oke, somatoform disorder, convention, dissociative disorder, amnesia, pigu, mengantuk, depersonality, dissociative, kalau di sekolah, learning disability, ADHD, attention deficit, hyperactive disorder, oke, kemudian kentak disorder, itu disebut dengan learning disability, oke, ketelambatan dalam belajar, autistic disorder, gangguan autis, retardasi mental, ya, gitu, kalau masyarakat, anxiety disorder, panic disorder, post-traumatic disorder, gitu ya, kemudian ada, substance-related disorder, kemudian ada, sexual and gender identity disorder, gitu ya, kemudian ada, para pilias, petis, petis itu, ya, petis itu, suka berhubungan dengan, ini, alat-alat tertentu, berhubungan, gitu ya, dengan, dengan kain, dengan, apalah gitu ya, pedofilia, suka pada anak-anak, ya, gangguan-gangguan seksual, gitu ya, suka berhubungan dengan anak kecil, gitu ya, peyorism, peyorism itu suka ngintip, exhibition itu adalah perilaku-perilaku yang menontonkan alat kelaminnya pada orang lain, gitu ya, itu sering terjadi di pemberitaan, gitu ya, seorang laki-laki malam-malam gitu, dibukanya celananya, ditengokannya alat kelaminnya, gitu ya, terus perempuannya teriak, ah, gitu ya, disitulah kepuasannya, gimana cara mengatasinya, Pak, orang-orang yang melalui gangguan kayak gini, ya sudah, alah kecil lah, ya kok, tonton, tonton, kan, gitu ya, apalah tuh, baru dia tutupnya tuh, langsung dia marah, langsung dia ini, nah, orang-orang yang ekshibisionis gitu, caranya menghadapinya kayak gitu, jangan teriak, jangan langsung nangis, atau lari, gitu ya, langsung bilang aja, alah bang, bang, kecil aja kok ditontonkan, bang, bang, gitu ya, nah, ini contohnya gitu, lawan dia, sehingga perilakunya, gak puas lagi, malah dia menjadi down dia, ada namanya proterium, masosism, ya, suka menyakitin, gitu ya, bondage gitu ya, orang-orang tipe-tipenya kayak gitu, rape, sexual dysfunction, gitu ya, sexual, fungsi seksual yang tidak ini, atau personal disorder, anti-sensipatic personal disorder, itu gangguan-gangguan yang sering terjadi, kalau di berbagai masalah kehidupan yang terkait dengan psikologi optimal dan psikopatologi itu, individu itu, masalah perkembangan, kemunduran, daya insani, bunuh diri, perilaku agresif, masalah pola asu, masalah penuhan, industri itu produktivitas, penggungangguran, stress kerja, masalah ini, pemerintah, pertikaian elit politik, korupsi, konflik papor, ini terjadi ya, pengalaman traumatik, masalah agresifitas personal yang militer, itu di militer, ke sekolah itu hambatan belajar, kenakalan remaja, nabza, sek bebas, aid, rumah sakit, masalah penyakit yang tidak teridentifikasi, medis, pengalaman traumatik, penanganan medis, dan sebagainya. Kalau masyarakat itu terjadi, degradasi moral, bencana alam, kemiskinan, masalah budaya, kekerasan, perjudian, projudais, perselingkuhan, homoseksual, masalah peridovila, paham hedonis, perkosaan, penjara, kriminalitas, premanism, masalah agresifitas, napi, itu contoh-contoh gangguannya, contoh-contoh gangguan di dalam kehidupan kita. Baik, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kalau ada pertanyaan langsung saja, Bapak, itu contoh-contoh dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Nanti semua filenya akan Bapak kasihkan di grup, dan kemudian juga akan dikasih di e-learning. Bapak akan lanjutkan dengan satu topik lagi tentang hipnoterapi, psikoterapi, karena ini pertemuan pertama, nanti terakhir perkulian Bapak kasih tentang kisih-kisihnya. Sekarang kita bicara lagi satu topik, ini singkat saja, nanti bisa lebih ini, biar tersampaikan semua materinya. Kita bicara tentang yang namanya terapi. Dari terapi ini, tadi kita sudah paham bahwa yang namanya satu penyakit, penyakit disorder, atau juga tadi, penyakit itu kan disease, disorder itu kan gangguan. Maka perlu ada bantuan yang harus kita hadapi. Baik, kita diskusi dulu. Apa yang disebut dengan terapi, terapi psikologi, atau psikoterapi. Kita sudah tahu tadi jenis-jenis penyakitnya, abnormalitas itu. Nanti akan dibahas lebih detail itu di mata kuliah psikologi abnormal. Jenis-jenis penyakit itu apa-apa saja. Tapi di pengantar itu kan melihatkan secara umum. Sekarang kita akan bahas terapi. Kalau terapi itu berarti dari segi umumnya. Apa itu terapi? Siapa yang punya pendapat? Silahkan. Ada yang punya pendapat? Murni? Kalau menurut kamu, terapi itu apa? Dari abnormal kita tadi, kita bisa paham bahwa orang yang mengalami disorder sama disease tadi, di mana pikiran, perasaan, dan perilakunya itu mengalami gangguan dan penyakit, maka kita sudah diagnosani penyakitnya ini. Terus kita akan lakukan sebuah proses di mana yang kita bantu. Apa yang harus kita lakukan pada orang itu? Kalau kita ngasih penanganan untuk mengurangi gejala-gejala yang terjadi pada satu individunya tadi. Oke, terus. Oke, ada satu proses penanganan. Menurut Eni, terapi itu apa? Dia suatu proses yang melakukan suatu terhadap suatu keadaan abnormal atau yang tidak sehat memusahakan membuat dia menjadi agama mendekati normal. Terus? Ada upaya. Tindakan yang kita berikan terhadap seseorang, tindakan itu berupa pertolongan. Karena fungsi dari psikologi itu adalah to, apa kemarin? To predict, to describe, to understanding. Kemudian kita akan to help, menolong. Maka upaya yang kita harus lakukan adalah untuk menolong. Pertanyaan kita adalah bagaimana cara menolongnya dari orang yang mengalami gangguan tadi. Nah, itu dia. Jadi, psikoterapi itu berasal dari kata terapia. Dalam bahasa Yunani ya. Itu dia menyembuhkan. Tadi apa? Yang kita bisa, yang mengalami gangguan itu ada apa? Pikiran, perasaan, kemudian perilaku. Dimana pikiran, perasaan, dan perilaku ini mengalami yang namanya gangguan atau tadi ya disease atau penyakit tadi. Nah, maka perlu upaya untuk menyembuhkan pikiran atau jiwa tadi. Perasaan dan perilaku. Nah, maka dapat didepensikan bahwa menyembuhkan pikiran, perasaan, dan perilaku tadi melalui metode-metode psikologis yang diterapkan oleh praktisi yang terlatih dan bersertifikat. Maka Bapak bilang, kalau kamu menjadi muterapi besok, mulai dari sekarang pikirin. Aku lebih suka pakai model yang mana nih membantu orang tadi. Behavior kah? Humanistik kah? Kemudian biologis kah? Dan kemudian social culture kah? Dan bagaimana? Nah, harus ada sertifikatnya. Terapis namanya orangnya. Maka perlu ada sertifikat yang mengatakan bahwa kamu tuh mempunyai kemampuan untuk menjadi terapis. Terlatih dan bersertifikat. Artinya, intinya disini terapi itu adalah menyembuhkan. Membantu. Proses. Halo, apa ini? Do you have any question for me? Oke. Oh ya. Biar Bapak ini kan ada jadul. Nah, jadi upaya untuk menyembuhkan. Ya. Nah, menyembuhkan itu perlu adanya metode. Ya. Perlu cara. Perlu teknik. Ya. Yang akan diterapkan kepada praktisi. orang yang menjadi terapinya itu disebut dengan terapis. tetapi terapisnya itu tentu berterlatih dan bersertifikat. Nah, itu dia yang definisi secara luas. Proses kolaboratif yang bertujuan untuk mencapai perkembangan kepribadian dan perubahan perilaku pada diri klien sebagai hasil dari pengalaman pada saat berhubungan dengan terapi di mana terapi berusaha untuk memahami dan memfasilitasi sejumlah perubahan tersebut. Itu dia. Artinya tadi untuk melakukan sebuah tahapan terakhir dalam psikologi itu adalah menolong, membantu. Bagaimana membantunya? Maka cara membantunya itu agar perilaku tindakan, perilaku kemudian pikiran dan perasaannya itu bisa direcovery disembuhkan. Nah, maka untuk menyembuhkannya maka perlu yang namanya proses kolaboratif artinya kerjasama yang terjadi antara terapis dengan kliennya itu untuk mencapai sebuah perubahan perilaku pada diri klien. Nah, sehingga terjadi hubungan yang baik. Si kliennya itu minta untuk tahu masalahnya, permasalahannya, minta dia untuk datang ke kita untuk minta tolong bantuin aku, untuk menyelesaikan permasalahan aku. Oke, terjadi sebuah kesepakatan, appointment, kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan, maka dengan persetujuan yang dilakukan antara klien dan terapis tadi, maka terjadi sebuah usaha yang proses kolaboratif yang bekerjasama. Di mana terapis berusaha untuk memahami dan memfasilitasi sejumlah perubahan tersebut. Nah, maka si klien ikuti aturan, nilai-nilai, appointment yang ditentukan, tahapan-tahapan yang dari awal sampai akhir, sampai dia itu sembuh dari penyakit yang dihadapi atau gangguan yang dihadapinya itu. Nah, itu disebut dengan terapi. kemudian ada psikoterapi itu dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang lebih panjang. Beda dengan counseling ya. Counseling itu sebuah proses yang di mana klien itu diberi kesempatan untuk mendalami hal yang menyita perhatian sehingga kesadaran klien mengingkat yang terbuka lebih banyak mungkin pilihan yang bisa di mati. kalau terapi itu berfokus pada proses ketidaksadaran dan perubahan struktur kepribadian. kemudian atau pasal lain-lain solusi tidak dapat diperoleh secara langsung. Solusinya itu tidak langsung datang kamu ke terapi langsung sembuh tidak bisa berproses dia melainkan melalui proses pemahaman diri yang intensif terhadap dinamika masalah kehidupan. Pada kenyataannya counseling dan psikoterapi digunakan secara bergantian. Sebelum terapi memberikan terapi biasanya dilakukan dulu counseling untuk masuk dalam fenomena di dalam diri klien. teori counseling dan teori psikoterapi dilatih memiliki kesamaan. Keterbatasan psikoterapi dan counseling itu ada kebenaran parsial. Kebenaran utuh teori disebabkan fokus perhatian kurang tepat tentang klien persamaan bahasa teori sebagian generasi teoritis karena asumsi lebih pada heteroseksualitas. Tujuan psikoterapi itu apa? Terapi itu tujuannya apa? Mengubah perilaku yang tidak diinginkan tadi pikiran perasaan mencari growth experience-nya mengubah perilaku yang menyebabkan klien merasa tidak bahagia rekonstruksi berarti rekonstruksi membentuk ulang karakter atau masalah dalam diri individu tadi klien dapat melakukan kontrol dalam lebih baik sehingga sehingga mengubah mencari penyebabnya merekonstruksi kembali dari orang tadi itu tujuannya maka unsur dalam psikoterapi itu dua individu saling terikat dalam interaksi yang bersifat rahasia di mana klien akan dibuka untuk jalan untuk menjadi tahu interaksi umumnya terbatas pada pertukaran verbal kemudian interaksi itu berlangsung dalam jangka waktu lama hubungannya bertujuan untuk mengubah perilaku tertentu pada klien tadi ya tiga perilaku pikiran dan perasaan telah disetujui oleh kedua pihak jadi ada appointment dulu bapak ibu kakak kita akan melakukan terapi berdasarkan diagnosa yang dilakukan kita akan melakukan terapi ini dalam beberapa tahap 1, 2, 3 sampai berapa sampai ada kesembuhan maka ada hal-hal yang perlu kita setuju disebut dengan inform concern inform concern itu ditetangani jalani peraturan tinggal berapa selesai tugas terapis membangun hubungan yang profesional dan bersifat membantu di mana klien sebagai pihak yang menginginkan terjadi perubahan mempelajari perilaku baru membentuk perilaku coping yang baru dan mengurangi atau memodifikasi menghilangkan perilaku emosi pikiran yang tidak diinginkan atau maladaptif itu dia tugasnya pakai teknik tadi ya nah tekniknya nanti belajar di psikoterapi faktor penunjang perubahan itu terapis menciptakan suasana yang kondusif ada penguatan terhadap klien perkembangan hubungan dua arah yang baik kesempatan untuk katarsis ya klien katarsis itu meluapkan emosi pikiran yang ada di rasa di dalam dirinya gitu ya meluapkan gitu ya menekan pada komunikasi terjadinya pengurangan kecemasan harapan terhadap perubahan klien itu yakin prosedur terapis penekanan perubahan mendatang sejak awal gitu akan muncul kontra terapi karakteristik terapis yang ada itu ada objektif sensitif sabar kemampuan untuk memahami perasaan hangat mampu berempati kalau kamu punya sifat-sifat kayak gini berarti kamu punya kemampuan untuk menjadi seorang terapi psikologi kalau enggak punya selalu subjektif menurut saya enggak kayak gitu harus kayak gini ya sensitif gitu ya enggak sensitif gitu ya gitu ya atau sabar hangat berempati kemampuan untuk memahami perasaan saya paham perasaan kamu kalau saya dalam posisi kamu saya mungkin enggak sanggup untuk menghadapinya berarti pandai lah tapi kalau dia udah nangis-nangis dia tisu aja enggak dikasih gitu ya apalagi minum gitu ya kalau udah mulai nangis dia peluk kalau udah nangis dia kasih tisu kalau udah mulai dia batuk-batuk kasih minum memahami perasaan lah tipe-tipe kliennya itu ada Yafis Yodful Attractive Verbal Intelligent Successful itu tipe-tipe klien yang akan datang ke terapi itu tua sosial ekonominya lemah pendidikan rendah bahasa perba lemah kurang menarik kamu harus profesional karena kan orang yang datang itu pastikan kayak gitu ya oke ada usia menengah sosial ekonomi rata-rata pendidikan diploma gitu ya nah tapi kalau kamu menghadapi tipe-tipe kliennya ini ya Yodful Attractive Verbal Intelligent oke kamu kalau enggak pandai menghadapinya kamu dibodoh-bodohinnya gitu ya kamu pula diguru-guruhinnya nanti gitu ya maka perlu pengalaman ya untuk menghadapi nah jenis-jenis terapi itu banyak ya ada jenis tadi yang Bapak udah jelaskan nah itu mungkin akan dijelaskan di apa ya nanti bisa searching aja lah jenis ada terapi community gitu ya ada terapi cognitive behavior therapy terapi terapi abal tadi gitu ya jadi jenis terapinya itu banyak banget tergantung dari model mana yang ingin diterapkan dari seseorang tadi gitu oke jam saya jam 12 jam 11 jam 11 jam 1 entah lagi oke itu tentang materi kita oke sampai di sini ada pertanyaan enggak kalau sudah membahas tentang apa itu abnormal jadi menurut Bapak normal itu kalau normal kalau menurut saya itu adalah yang jelas dimana perilaku seseorang itu ya tadi ya sesuai dengan norma yang sudah ditentukan berarti kan tadi unusual ya kebalikannya lah jadinya si Henny artinya kalau orang-orang yang normal itu adalah perilakunya perilaku yang normal tidak perilakunya unusual ya mengikuti norma-norma aturan yang sudah ada kemudian secara statistik dia tidak lah menjadi rata kiri rata kanan gitu ya kemudian secara budaya dia akan ngikutin sosial dia bampu untuk memanajemen emosinya gitu ya kecerdasan emosi yang bagus kan ini ada perasaan ya oke di saat dia ada masalah dia tidak masuk kepada konteks distress tapi dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan tidak berlarut-larut dengan masalah yang dihadapinya nah jadi elemennya ketiga tadi itu Henny ya pertama pikiran perasaan dan kemudian perilakunya itu haruslah sesuai dengan kriteria tadi itu yang kita awal jelaskan tadi itu perilakunya unusual kah gitu ya nah kalau normal berarti perilakunya usual gitu ya perilakunya adalah perilaku yang seperti pada umumnya orang gitu nah itu dari segi perilaku ya itu juga dalam pikiran perasaannya dari segi tadi maladaptif dia mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik itu emosinya perasaannya tadi ya pikirannya atau mungkin tindakannya nah tapi abnormal tadi kan orang yang perilakunya tidak bisa menyesuaikan diri tersebut dengan maladaptif nah dari segi perasaan dia tidak berada pada kondisi tertekan distress tadi dysfunction tadi nah tetapi di saat dia ada masalah dia mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu ya nah emosinya bisa dikontrol maka orang yang cerdas secara emosi di saat dia ada emosi dia bisa mengungkapkan masalahnya itu dengan baik bisa menyelesaikannya masalahnya dengan baik dan bisa menghadapi orang yang menghadap masalah itu dengan baik gitu ya nah sehingga tidak memunculkan kepada dysfunction tadi atau mungkin distress tadi nah sehingga orang-orang yang mampu untuk mengatasi tadi itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang itu tadi nah sehingga itulah dikatakan orang-orang yang normal tetapi sebaliknya apabila dia mengalami tadi ya perilaku-perilaku yang secara statistik secara sosial secara emosional secara maladaptif itu mengalami yang namanya gangguan maka itu disebut dengan abnormal gitu secara umum begitu ini artinya gitu ya walaupun sebenarnya dari WHO itu sendiri kan susah untuk menentukan oh dia normal tidak tapi ada guideline yang secara umum yang akan menentukan oh orang ini normal ini abnormal artinya itu lihat dari segi itu saja kalau ada orang perilaku-perilakunya kebalikan dari tadi itu berarti kan dia abnormal jenis-jenis kan banyak ada pertanyaan lagi jadi apakah normal dia standarnya berdasarkan pendapat atau kebiasaan orang yang dominan kalau dia betul-betul jika dunia ini banyak orang yang bertipe kepribadian kelelis apakah standar normal bisa ada beda jadi kan abnormal itu atau normal itu kan dilihat tadi dari perilaku kebiasaannya itu kan sudah menjadi sebuah konsensus dalam melihat seseorang itu normal atau abnormal tadi kan Bapak bilang adalah unusual perilaku yang unusual apakah orang-orang yang tipenya kepribadian kolerekus contohnya dan kemudian tiba-tiba ada di dalam dimana orang-orang yang tadi punya kepribadian seperti itu dia punya nilai dan kesepakatan di dalam satu masyarakat atau mungkin budaya atau mungkin komunitas dia punya aturan yang disepakati bersama tetapi tiba-tiba ada orang yang punya perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan aturan mereka bisa jadi kelompok itu mengatakan dia abnormal karena standarnya itu perilakunya tidak menyesuaikan maka nanti kalau belajar dalam psikologi sosial adalah orang-orang yang tadi berada di luar dan kemudian pengen masuk dalam satu kelompok maka dia harus menyesuaikan diri dengan kelompok itu maka caranya adalah apa konformitas konformitas dia akan mampu untuk mengikuti nilai-nilai aturan-aturan yang diterima yang ada di dalam satu komunitas masyarakat atau budaya tertentu sehingga dia akan diterima tetapi kalau dia tidak mau mengikuti aturan itu menentang aturan itu akhirnya otomatis masyarakat itu terjadi penolakan terjadilah maladaptif maladaptif itu ketidakmampuan penyesuaian diri yang didakuan oleh seseorang terhadap tempat masyarakat tertentu akhirnya dia akan mengalami gangguan muncul masalah sosial ketidakmampuan tadi artinya flexibility kita sebagai seorang manusia terhadap sesuatu aturan itu perlu kita harus lakukan agar kita bisa diterima di dalam satu komunitas masyarakat sosial itu disebut dengan kepribadian akhirnya akan terjadi gangguan kalau orang masuk dalam satu komunitas tetapi kepribadiannya beda tidak mampu dia untuk menyesuaikan diri otomatis dia akan tidak diterima di saat dia tidak diterima otomatis dia dikucilkan dia mungkin tidak dilibatkan ini akhirnya muncul masalah dalam dirinya kepermasalahan itu membuat tekanan distres itu dalam psikologinya akan muncul dinamika psikologi seperti itu artinya maladaptif adaptif versus maladaptif maladaptif ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adaptif kemampuan dia menyesuaikan diri gimana pun kepribadian orang itu seperti apapun kepribadian orang itu kita hidup di dunia ini harus tahu dimana bumi dipijak disitulah langit itu dijunjung atau pribahasanya seperti apapun kepribadian kita dimanapun kita berpijak ya kepribadian kita kita harus bisa menyesuaikan diri jangan ego kita keinginan kita itu yang harus didengarkan oleh satu komunitas atau masyarakat tertentu kan jadi kelahi jadinya nah kondisi yang seperti itulah yang memunculkan sebuah disorder tadi itu atau disease tadi gitu ya kalau kita dilemparkan ke suatu kelompok yang kebudayaan mereka menyimpang sangat dengan kebudayaan di luar tempat lain jadi bagaimana kita membedakan kita yang normal atau mereka yang normal gitu nah pertanyaan bagus banget dari si apa ya si ini ya Pak gimana Pak kalau seandainya kita masuk dalam komunitas dimana komunitas itu punya aturan yang bertentangan dengan diri kita ya bertentangan dengan nilai-nilai kita gitu ya nah sehingga apakah kita harus mengikuti atau kita harus terlibat di dalamnya gitu gitu ya contohnya gitu ya mohon maaf gitu ya contoh gitu ya kalau saya ke Thailand gitu ke Thailand ya saya berapa kali ke Thailand International Conference dimana disitu banyak makanan yang tidak halal gitu ya babi apa semuanya gitu dan sebagainya itu di di warung-warung atau saya ke Hongkong pernah ke Hongkong itu babi itu kepala babi itu di restoran itu diletakkan aja gitu gitu ya so I'm so difficult to find the halal food gitu kan terus apakah kita sebagai seorang manusia pada kondisi dimana lingkungan itu tidak sesuai dengan nilai kita aturan yang kita buat atau keyakinan kita gitu ya dan kemudian harus seperti itu gitu ya udah jelas itu jelek gitu ya nah apa yang harus kita lakukan pada kondisi itu nah itu kan kembali ke pilihan kita masuk ke komunitas itu atau kita membuat mencari komunitas yang cocok dengan diri kita agar bisa mungkin survive gitu ya maka apa yang saya lakukan maka di saat pergi ke Hongkong saya pertama saya bawa rendang bawa mirbus disini terus saya akan lakukan apa yang namanya sebuah proses dimana saya harus mencari komunitas yang sama dengan diri saya cari masjid oke so saya tinggal di ini nya pusat kotanya so disana saya tanya I'm so sorry sir I'm looking for the halal food in here because I'm so difficult to find halal food gitu ya I'm muslim salat bersama gitu ya I'm from Indonesia oh it's okay brother come do it with me gitu ya I have the halal food for you udah jalan ikutin gitu akhirnya kan saya nemuin halal food gitu ya nah sehingga saya akan bisa makan dengan baik tanpa mungkin menggadaikan keyakinan atau mungkin nilai-nilai yang saya punya secara agama gitu ya tidak mesti kita ikut dengan nilai itu di Thailand saya bilang oke saya searching di Google gitu ya oke find the halal food in Thailand gitu saya ada satu tempat gitu ya yang halal food gitu oke saya pakai Google Map atau WSA ya oke sewa taksi atau mungkin public transfer saya kesana gitu oke dapat halal food nah artinya kembalikan lagi kepada nilai yang kita punya kita normal nih gitu ya so kita anggap itu dia abnormal perilaku orang komunitas itu masa kita harus ikut gitu nah itu kan kembali lagi choice pilihan dalam diri kita gitu ya kalau kita tahu itu adalah sesuatu hal perilaku yang abnormal perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kan tadi bicara nilai ya norm social norm yang kita punya gitu ya yang kita bentuk dalam komunitas kita Indonesia contohnya gitu ya mungkin komunitas ini ya seperti apa gitu ya nah disaat kita masuk satu komunitas ya kita bisa memilih dong sebagai orang nah artinya kita normal jangan pula kita ikut itu gitu ya artinya kita gak jadi gak normal jadinya gitu ya gitu ya paham ya ini yang maksud saya paham nah alright oke ada pertanyaan yang lain kalau dalam suatu keadaan lebih ekstrim lagi kan teman-teman lain boleh ikut bahas juga sih itu penata suatu pertanyaan itu kalau jika anda tak sengaja bisa jadikan orang gila dan ditanggap ke rumah sakit orang gila bagaimana anda bisa membuktikan anda itu normal dan bisa keluar dari tempat ini teman-teman lain ada yang bisa ikut jawab tuh baik oke baik ya nanti teman-teman yang lain yang ini pertanyaan saya ini tadi menarik ya karena lebih cenderung kepada kasus gitu ya suatu saat kita ditangkap gitu ya dikatakan orang gila gitu apa semuanya saya bilang di awal tadi kalau Henny menyimak kan ada pengukurannya ya ada caranya ya ada diagnosisnya ya ada anandesa jadi kalau kita contoh ya banyak sering ya ada ditangkap orang gitu ya dibilangnya melakukan sesuatu tindakan kemudian setelah dites psikologinya psikotest oh ternyata dia melalami gangguan jiwa biasanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu diberikan rehabilitasi dan tidak kena sanksi hukum kan malah dia di recovery dengan bentuk terapi-terapi psikologi nah kalau seandainya kita ditangkap gitu ya kita harus membuktikannya yaudah minta aja tes psikologi biasanya akan dilakukan disitu kan ketahuan oh dia mengalami gangguan apa enggak pikiran perasaan atau tindakannya atau perilakunya tadi kalau hasil tesnya itu tidak mengatakan kita ya sudah kita tidak akan dikatakan abnormal gitu ya kenapa? karena dari tes yang sudah pengukuran yang kita lakukan tadi itu menunjukkan bahwa kita normal itu justifikasi ya evidentnya buktinya yang bisa kita jadikan dasar untuk mengatakan bahwa saya normal kok baik kok gitu ya nah kalau hasilnya tadi abnormal ya disitulah kita butuh bantuan untuk dilakukan sebuah terapi atau tindak lanjut dari masalah yang dihadapi tadi gitu gitu ya Henny ya karena memang gak bisa langsung kita ponis kamu gila kamu gila gak bisa tapi harus ada diagnosanya tadi menegakkan diagnosa itu gimana dengan adanya tes observasi wawancara tadi kan nah gitu nah sehingga diponis nanti didiagnosa disimpulkan diagnosa itu kan tadi disimpulkan kesimpulan kan setelah dilakukan sebuah pengukuran tes psikologi tadi gitu maka di saat itulah seperti politikus-politikus kalau mau jadi politikus dites jiwa dulu kan kejiwaannya normal apa enggak gitu ya nah sehingga gak bisa kita jars kamu gila skizofrenia walaupun kita punya gejala-gejalanya ya gitu ya tetapi tetap kita menegakkan diagnosa itu dengan adanya paliditas reliabilitas dan standarisasi tadi alat ukurnya maka di saat itu dilakukan didapatkan diagnosa seperti itu orang enggak bisa bantah gitu itu metode ilmiahnya seperti itu gitu ya paham ya ini ya ini bisa tanya begitu karena ini pernah dengar ada suatu percobaan yang psikologi itu terjadi pada tahun 1973 waktu itu ada seorang dosen yang di Amerika situ kan dia mengirimkan delapan ulang siswa ke suatu rumah sakit di luas itu mereka sudah siap sudah siap-siap untuk melakukan pertubahan itu mereka sudah bersepakat kan setelah mereka masuk ke rumah sakit itu mereka akan seperti biasa saja bercakap seperti biasa makan seperti biasa menulis seperti biasa tidur seperti biasa dengan tanpa ada gejala-gejala yang abnormal gitu tapi waktu pekerja di situ lihat kan mereka tulisnya gejalanya si A ini dia berusaha berpula-pula seperti orang normal si A ini dia sepertinya suka menulis hal-hal aneh si A ini dia suka lakukan apa ya semua hal normal yang mereka lakukan itu dijadikan sebagai gejala saja gitu jadi kita tahu apakah hal ini masih bisa terjadi di zaman sekarang hanya agak sedikit penasaran gitu lah iya baik-baik dan itu kan merupakan eksperimen ya untuk membuktikan satu permasalahan atau mungkin pembuktian terhadap penentuan abnormal dari satu eksperimen yang dilakukan oleh ahli psikologi gitu ya ini ya nah apakah dan itu kan terbukti ya bahwa artinya kan yang dianggap normal oleh seseorang itu setelah dilakukan tes psikologi diamati dan kemudian dilakukan bisa jadi dia ada gangguan loh ini gitu ya jadi seperti itu kenapa karena gangguan-gangguan tadi disorder sama disease itu kan dalam psikologi kan kadang-kadang bisa terlihat simptomnya ada yang nggak bisa terlihat kan nah setelah dilakukan sebuah eksperimen dilakukan sebuah observasi pengamatan gitu ya dan kemudian melakukan serangkaian tes psikologi bisa jadi orang yang dianggap tadi normal itu dia bisa menjadi sebuah sebuah gangguan karena dia akan dikondisikan pada situasi tertentu yang membangkitkan perasaan pikiran perilakunya kepribadian terhadap situasi tadi gitu ya maka di saat orang berada dalam kondisi yang ditentukan yang dibentuk gitu ya sesuai dengan keinginan dari sebuah peneliti maka dia tanpa pengetahuan dari ini ya orang yang menjadi peneliti tadi yang diteliti tadi otomatis kan perilaku-perilaku alamianya akan keluar perilaku-perilaku alam bahwa sadarnya itu akan keluar gitu ya terhadap situasi yang dibentuk tadi gitu walaupun dia secara tidak sadar dia diamati gitu ya nah sehingga dari hasil penelitian atau eksperimen yang dilakukan itu oh yang si A ternyata dikatakan pertama awal dulu sebelum dilakukan eksperimen ya baik-baik aja normal aja tetapi setelah dilakukan sebuah proses eksperimen penelitian oh ternyata dia agak ada gangguan-gangguan ini ini bisa saja itu kan penelitian dan apakah sekarang itu bisa seperti itu ya bisa saja yang namanya abnormalitas itu kan adalah satu keadaan tadi ya perilaku-perilaku yang bisa perasaannya gimana saya mengetahui perasaan ini kalau saya nggak akan lakukan percobaan atau ngamatin ini nggak bisa gitu ya kalau saya lihat kan mungkin perilaku cara ngomong cara berfikir ini sama ini aja itu pun melalui zoom tetapi yang namanya perasaan oh ini mengalami halusinasi ini mengalami yang namanya delusi waham itu kan harus melalui sebuah proses yang kita amati gitu kan nah itu yang akan keluar kalau dia dihadapi oleh kondisi-kondisi atau situasi tertentu gitu apakah bisa sekarang seperti itu ya bisa saja gitu ya karena Bapak bilang kan penyakit-penyakit psikologi itu kan ada genetik tadi nah genetik kan bawaan nah itu dia akan muncul kalau ada pemicunya ini penyebabnya keadaan yang akan dia bangkit gitu nah di saat dia dihadapi oleh satu keadaan atau situasi maka nilai-nilai atau mungkin gejala-gejala itu akan keluar gitu karena apa karena kalau di luar dia mungkin situasinya normal aja gitu tapi di saat dia dihadapi oleh situasi yang membangkitkan gejala tadi itu yang dia simptom yang dia punya penyakit genetik yang dibawakan dari orang tuanya itu akan keluar gitu kalau gak percaya cobalah kalau kamu punya teman kalau kamu punya sahabat ya keluarga bawa kan dalam kondisi dia susah dalam konflik gimana dia menghadapinya nah orang kalau udah dibawakan dalam kondisi konflik nah reaksi emosinya itu seperti apa kita akan lihat kenapa karena akan membangkitkan perasaannya nah itu akan terlihat aslinya gitu karena itu gitu ya karena penyakit-penyakit psikologi atau gangguan-gangguan psikologi itu banyak disebabkan oleh tadi ya faktor genetik yang mungkin ada tetapi dia seperti orang umum biasanya saja tetapi di saat ada pemicu yang membangkitkan emosi atau pikiran atau masalah dia tekanan banyak maka dia akan bangkit ke permukaan muncullah gangguan tadi itu nampak dia diseasnya itu baru nampak gitu nah gitu jadi perlu belajar banyak lagi ya tahapan-tahapannya itu agar nanti ini bisa membangkitkan itu bisa memahami simptom kalau orang kayak gini kayak gini dia ada gejala ini aksi satu nama penyakitnya adalah ini kalau kayak gini kayak gini nah nanti perjalanan waktu ini kan kritis nih itu pasti akan paham bagaimana cara menghadapinya itu jadi jangan sangka orang yang normal itu orang yang mungkin kita biasa aturannya ikut aturan patuh belum tentu dia mengalami perilakunya seperti itu tapi di saat dia dihadapi satu kondisi dimana dia harus dalam kondisi tertekan kemudian tersudut kemudian terancam itu dia akan keluar nilai-nilainya kalau nggak percaya cobakan aja lah bawa lah teman maka saya suka kalau jalan sama teman itu akan lihat aslinya dari situ kita tahu saya nggak cocok dengan ini ini nggak kayak gini karena dengan situasi-situasi tertentu itu kita akan bisa melihat kepribadian orang itu sebenarnya gimana dia mereaksi gimana dia merespon terhadap sesuatu maka disitu akan kelihatan orangnya sebenarnya kayak mana kalau mungkin berteman kita kan haihi cipika-cipiki itu kan sebuah topeng aja sebenarnya dihadapi oleh situasi kondisi seperti itu gitu ini ya jam 12 oke seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa oke ya kembali ke satu terakhir nih sebelum diakhiri bahwa untuk ujian akhir semester oke yang lain ya coba dicatat sebelum saya akhiri karena mau azan ini oke nah ujian akhir semester karena minggu depan tanggal ini ya kisih oke saya stop dulu ya oke oke nah jadi terakhir terakhir